Mau bantai satu squad dengan mudah? Pake kombinasi E-Force Defense ini ya cuy Pastinya buat kalian semua Main bar-bar atau main di turnamen pun Bakalan enak buat bantai satu squad Dengan mudah ya guys Pastinya disini ada kombinasi yang bener-bener Super keren ya cuy Dari satu squadnya Jadi mereka tuh terbagi-bagi kombinasinya Gak sama karena ada sesuai jobdesk Apa aja sih jobdesknya Ataupun rollnya ya cuy Roll-rollnya tuh bener-bener Pake kombinasi yang pas Dan pastinya enak buat ratain musuh cuy Apa aja? Oke simak ini Sampai habis ya cuy Kombinasi yang pertama saya namai yaitu Racer I'm God Atau bisa dibilang dipake oleh Evos I'm God Di turnamen FFML Dai pertama Match pertama ya cuy Pastinya dengan kombinasi krono Untuk melindungi diri ketika ngeras Ke arah depan musuh ya cuy Pastinya racer itu tugasnya Untuk mengacak-ngacak pertahanan musuh ya cuy Nah pastinya ketika mengacak-ngacak Kalian juga Biasanya ya guys ya Diteror ataupun bisa dikroyok oleh satu squad Nah itu dia fungsi krono Untuk melindungi ketika posisinya terdesak Tersandwich Ataupun posisinya Tidak diuntungkan ya cuy Dengan krono kalian minimalnya Tidak langsung mati Bisa Tim kalian itu nge-backup ya cuy Ketika posisinya benar-benar tidak diuntungkan Nah pastinya Ditambah dengan Kelly Untuk ngerasnya Itu pastinya lebih enak 6% Untuk lari ya guys Karena Di server kita ya cuy Ngeras itu benar-benar Top-top Ya Banyak banget Mengakui ya cuy Top-top dunia itu Indo itu benar-benar Kalau ngeras Itu benar-benar diunggulkan ya guys ya Sedangkan tim-tim Luar negeri itu Jarang banget pakai Kelly Karena mereka itu Lebih mengandalkan Ya positioning Atau bisa dibilang Posisi ya cuy Nah pastinya dengan Yang namanya Yang ketiga Itu dipakai J-Bips ya cuy Nah J-Bips ini Kenapa Banyak banget dipakai Akhir-akhir ini Di FML ya cuy Karena dia itu Kayak memblokir 12% damage cuy Nah 12% damage ini Itu benar-benar Sangat berpotensi Buat kita ngeras Nggak langsung mati ya cuy Kalau misalkan Damagenya masuk semua cuy Itu bisa dibilang Ya langsung Ai merah Langsung mati ya cuy Dengan J-Bips Bisa memblokir Pastinya harus ada EP ya Bisa api unggun Bisa jamur Dan lain-lain ya cuy Nah pastinya Dengan Yang terakhir Itu Hayato ya Nah buat Hayato Itu lebih enak Buat duel jarak dekatnya ya Karena bisa mengurangi Penetrasi armor Sebesar 5% Saat darah kalian Turun 10% Dan awakeningnya Itu Damage dari depan Dikurangin 3% cuy Yang kedua Saya namai 2ND Racer Abax Nah disini pastinya Ya cadangan Racer Atau bisa dibilang ya Guys ya Racer Pelapis Itu pastinya Abax Dia pakai kombinasi Yang pertama Yaitu Homer ya Nah kenapa Saya bilang Atau saya pakai Disini Homer ya cuy Karena Homer disini Enak banget Buat backup Racer kita cuy Ketika Racer ngeras Itu Second Racer Siap-siap Buat pakai Homer Untuk melakukan Slow Dari pergerakan Musuh yang ada di depan Nah pastinya Dengan strategi itu Itu bakalan Jitu ya guys Racer buka Map Ataupun buka Squad musuh Nembakin ke dia Kalian pakai Homer Buat langsung Backup Si Racer nya tadi ya Guys ya Nah ditambah Dengan Kelly Pastinya untuk Nge-backup Racer yang ada Di depan Itu menggunakan Lari Kelly 6% ya cuy Pastinya dengan J-Bips Nah disini Kenapa banyak banget J-Bips yang digunain ya cuy Karena memang J-Bips ini Sebegitu potensinya Buat tim Itu steam juga Sebenarnya bisa cuy Tapi dengan Yang namanya Second Racer Kadang di depan Kadang di belakang Tapi banyaknya sih Di belakang ya cuy Karena memang Sesuai posisi Dan kondisi ya Makanya ada 2 ND Racer cuy Nah pastinya Dengan Hayato lagi ya cuy Itu mengurangi Penetrasi armor Sebesar 5% Dari Darah kalian Kurang Atau dikurangi 10% ya cuy Pastinya Itu sangat Mantap Buat 2 jarak dekat guys Yang ketiga Yaitu Saya namanya Granat Kes Atau bisa dibilang Granat Bion ya cuy Nah pastinya Roll ini Itu roll terbaru Karena Memang ya cuy Di tim itu Harus punya Bener-bener Yang jago Granat Nah dengan Bion Pastinya kalian kenal ya cuy Menggunakan Steepi pastinya Untuk yang namanya Ya tadi ya guys ya Steepi ini Dibub Dengan area Dan pastinya Areanya cukup luas Ketika dia memasang Ataupun melempar Granat Pakai steepi juga Bisa defense Maupun attack ya cuy Ya pokoknya Di satu tim itu Ada steepi Karena memang Metanya itu Granat Atau launcher Eh launch M79 lah ya Intinya itu Seperti itu ya guys ya Nah pastinya Dengan alvaro Untuk Menambahkan Damage Explosure Dari semua ledakan Sanat Dari belakangnya Dari abak cuy Ataupun belakangnya Dari racer ya Pokoknya enak banget sih Buat kombinasinya Itu kayak Sehatilah Nah pastinya dengan Hayato lagi ya cuy Karena Hayato bener-bener Ya walaupun Dinef Tapi Ngeselin sih guys Buat penetrasi armornya Karena memang Itu yang dibutuhkan Ketika dua jarak dekat cuy Yang keempat Saya namai Yaitu support Javra dekat ya cuy Nah disini Kenapa saya bilang Dekatnya Itu dengan Skyler Dia pake Di match pertama ya cuy Dia pake skyler Untuk Yang namanya Ngebackup Temen-temennya Itu dengan Yang namanya Skyler Untuk menghancurkan Gowal Di jarak 100 meter ya cuy Nah ditambah Dengan Rafael disini Untuk Gampang nge-end ya cuy Jadi silahnya Kalau dia Ngekill Atau Ngenokin musuh Pake Semi AWM Atau AWM ya cuy Itu bakalan Cepet nge-endnya Sekitar 90% Level maxnya ya cuy ya Nah pastinya Dengan Kapela Kapela disini Itu meningkatkan Efek healing Dan juga Ketika darah kalian Itu tersisa 30% Damagenya Itu dikurangin 10% ya cuy Jadi enak Buat tim Nah ditambah Dengan muko Untuk mengetahui Posisi musuh Ketika dia menembak Ya cuy Jadi Informasinya Agar diketahui Semua tim Kombinasi yang kelima Ini support Javra jauh Atau bisa dibilang Ya Ini buat jarak jauhnya sih Bias ya Lebih enak Karena dia pake Krono untuk Krono untuk melindungi dirinya Sendiri ya cuy Ketika support Tiba-tiba ditembak Di berbagai arah Kan butuh Krono untuk Menyindungi ya cuy Pastinya dengan Rafael Sama Rafael ini Untuk nge-end musuh Agar lebih cepat Dan pastinya Nggak berubah Dia tambah Muko Untuk yang namanya Mengetahui posisi Musuh Dan kapela ya cuy Untuk effect killing Dan pengurangan Damagenya cuy Nah Itu dia guys ya Dari kelima kombinasinya Kalau menurut kalian Dari lima kombinasi itu Sebenarnya semua terbaik sih guys Dari EVOS tersendiri ya cuy Kalau kalian Pengen request Kombinasi apa lagi Kalian bisa komentar di bawah Dimana yang kita bakalan Review Dan pastinya Dikasih kombinasinya Penjelasannya sangat detail Tadi ya guys ya Jadi dia itu EVOS tuh lebih ke arah Jarak dekat Buat war-nya Atau buat Perangnya cuy ya Oke Saya Gusy Regar Cabut dulu boy Oh ya guys Ada fitur membership Buat kalian semua Yang ingin cepat jagonya ya guys Yeah Oh 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 Oh